Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Kali ini ada salah satu unit kita ini mengalami trouble ya Jadi ada keluhan dia keluar Thailand dari dalam tromol ya Dari dalam roda ya teman-teman ya Nah nanti saya jelasin kita bongkar dulu Penyebab dari keluarnya cairan seperti ini ya teman-teman ya Sebenarnya kalau yang sudah terbiasa Kita bisa menganalisa dari aromanya teman-teman Apakah itu oligardan Kalau oligardan berarti silahat bagian depan ya Atau juga lelehan gris ya teman-teman Nah nantilah saya bongkar saya jelaskan lah ya Tiga komponen yang memungkinkan keluarnya cairan dari dalam roda ya Dari dalam tromol ya teman-teman semua Oh iya teman-teman ini pada roda bagian belakang ya Pada sungguh tengah maupun sungguh belakang ya Kalau sungguh depan itu tidak ada kaitannya dengan cairan oligardan ya teman-teman Nah jadi nanti saya bongkar Saya jelaskan ya komponen-komponen yang bisa mengakibatkan keluarnya cairan di dalam tromol ya teman-teman ya Biar teman-teman lebih jelas lagi setelah dibongkar baru saya jelaskan nanti Oke teman-teman ya lanjut video setelah kita bongkar bagian roda ini ya teman-teman Gini ya teman-teman ya biar mudah dipahami Kali ini kita hanya fokus untuk menganalisa kemungkinan keluarnya cairan dari dalam tromol ya teman-teman Untuk proses pembongkaran rodanya mungkin tidak saya tampilkan terlebih dahulu ya Biar teman-teman lebih mudah nanti untuk memahami video saya teman-teman ya Nah ini saya ambilkan saja contoh unit yang kasusnya sama ya teman-teman ya Nah tunggu sebentar teman-teman Oke teman-teman ya Ini ada unit yang kasusnya sama Nah ini sudah kita bongkar rodanya Ini kita jelaskan teman-teman Ada tiga komponen yang bisa mengakibatkan timbulnya cairan dari dalam tromol ya teman-teman Kemungkinan pertama ini Yang saya tunjuk ini adalah ini teman-teman adalah cylinder brake ya Ini yang menggerakkan kampas rim teman-teman Nah kita kan memakai sistem fluida ya Menggunakan minyak rim Nah jadi kalau ada kebocoran pada seal pada piston ini Cylinder brake ini Itu bisa mengakibatkan keluarnya cairan Nah namun tidak sepekat ini teman-teman Cairannya itu lebih-lebih encer gitu ya Nah kalau teman-teman masih belum mampu menganalisa Seperti apa minyak rim Teman-teman bisa menggunakan obeng atau alat bantu lain Kita buka sedikit bagian ini ya Bagian karet atau cover dari cylinder brake ini ya Kalau terjadi kebocoran nanti minyak rim itu keluar teman-teman Keluar dari bagian cover tersebut Nah itu kemungkinan pertama ya teman-teman ya Cairan tersebut dari minyak rim Kemudian kemungkinan kedua itu dari oligardan ya teman-teman ya Kalau cairan tersebut kita analisa Kita lihat ternyata oligardan Berarti yang rusak itu silhab bagian depan teman-teman Silhab bagian depan itu dia berfungsi untuk menahan Biar oligardan itu tidak keluar ya Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini disini kan ada silhab bagian depan ya Dia fungsinya itu menahan biar oligardan itu tidak tumpah teman-teman Nah posisinya seperti ini Kemudian disini kan ini ya lubang selubung hub ya Lubang ini ya teman-teman Nah disana itu kan ini ya berkaitan dengan oligardan ya Makanya silhab bagian depan tadi berfungsi biar oligardan itu tidak tumpah keluar teman-teman Nah jadi kalau yang bermasalah itu silhab roda bagian depan otomatis Oligardan itu akan tumpah dan masuk ke dalam tromol roda Nah kalau saran saya kalau kerusakan pada silhab bagian depan ini Harus segera kita ganti teman-teman Karena nanti kemungkinan terparahnya itu oligardan akan habis Selain itu kalau oligardan ini sudah terlanjur masuk ke dalam bagian tromol ya Bagian tromol kan nanti dia akan merusak dari fungsi grease ini ya Grease yang di dalam tromol roda ini ya Jadi nanti kemungkinan lain dia akan merusak bagian bearing roda teman-teman Jadi sebaiknya segera diganti teman-teman Nah kemungkinan ketiga penyebab keluarnya cairan itu ini teman-teman Lelehan grease ya Nah yang saya pegang ini ini adalah silhab bagian dalam teman-teman Dia berfungsi selain menahan bearing Dia juga mencegah biar grease di dalam tromol ini ya Di dalam bearing ini dia tidak keluar Nah secara fungsi kan dia menahan grease yang seharusnya dia kan posisinya kental ya Nah cuma kalau kualitas dari grease itu sudah memburuk Sudah mencair otomatis silhab bagian dalam ini tidak mampu menahan dari cairan tersebut Nah jadi kemungkinan ketiga itu ini teman-teman lelehan dari grease yang sudah memburuk Nah karena sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi ya Dia kan hanya berfungsi untuk mencegah grease yang dalam bentuk kental ya Nah sedangkan kalau grease tersebut sudah mencair Dia diluar dari kemampuan silhab bagian dalam tersebut teman-teman Jadi kalau keluar cairan itu berupa lelehan ini lelehan grease ya Teman-teman jangan terkecoh Belum tentu silhab bagian dalam ini rusak Karena dia fungsinya kan menahan grease yang kental Sedangkan kalau grease yang mencair otomatis Dia tidak mampu untuk menahan cairan tersebut Jadi teman-teman di rumah harus lebih pandai lagi ya Menganalisa ya apakah hasil ini masih layak atau tidak ya Jadi teman-teman harus lebih memahami ya Secara fungsi dia rusak atau memang di luar dari kemampuan komponen tersebut teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman ya Tiga kemungkinan keluarnya cairan dalam tromol roda ya teman-teman ya Yang pertama minyak rem Kemudian oligardan Kemudian ini ya lelehan grease ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Saran saya nanti kita cuci bersih dengan solar Nah kemudian baru kita bilas dengan air sabun ya teman-teman ya Kalau ini langsung dengan air sabun Tidak akan bersih ya teman-teman ya Ini kan cairan ini berupa ini ya Berupa oligardan Oligardan kemudian campur dengan lelehan grease ya teman-teman Nah seperti ya teman-teman ya Cuci dengan solar sampai bersih Baru kita bilas dengan air sabun Nah saat mencuci bagian hub ini kita tutup ya Bagian selubung ini teman-teman ya Nanti ditakutkan solar atau air itu masuk ke dalam Sehingga dia malah merusak bagian ini ya Bagian pelumasan pada garden tersebut ya teman-teman ya Nah kalau untuk kasus yang ini Saya pastikan Ini yang rusak silhab bagian luar teman-teman Bagian depan Jadi silhab bagian depannya itu rusak Oligardan masuk ke tromol Kemudian dia merusak dari grease ya Grease nya ikut mencair teman-teman Oke teman-teman Semoga mudah dipahami Untuk video bagaimana kita Cara mengganti silhab Bagian dalam Magan luar Mungkin saya bikin terpisah ya Biar mudah dicontoh Mudah dipahami Kali ini kita fokus ke cara menganalisanya dulu ya teman-teman ya Video berikutnya baru kita Kasih contoh bagaimana cara memperbaikinya teman-teman Oke cukup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh